Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertata dalam perjalanan syurga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami merasakan Sepanjang malam di syarat kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh datang kepada Tuhan dalam kehidupan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Berlah firman yang kami mendengarkan Kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Berlah berkat kesehatan Rejeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Mau nampung dosa pelang kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang mendus kami dalam dosa Amin Belum saya melanjutkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa komen sehingga tahu Sehingga saya tahu kalau saudara singgah di Youtube saya Dan saya bersemangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi Terima kasih Tuhan memberkati Judul Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kisah bunga mawar dan pohon bambu Ayat intinya saya ambil dari Amsel 23 ayat 17 dan 18 Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang Di sebuah taman terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum Dan warna-warni yang cantik Banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan Semua orang suka Itulah salah satu lambang cinta Sementara itu di sisi lain ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan Dari hari ke hari bentuk pohon bambu begitu saja Tidak ada bula yang mekar atau aroma yang wangi yang disukai banyak orang Tidak ada orang yang memuji pohon bambu Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu Saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang Hai bunga mawar Ujar sang bambu pada suatu hari Taukah kau aku selalu ingin sepertimu Berbunga yang indah memiliki aroma yang harum Selalu dibuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah Lanjut sang bambu dengan nada sedih Mawar yang mendengar hal tersebut tersenyum Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu Bambu Tapi tahukah kau aku sebenarnya iri denganmu Sang bambu keheranan Dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya Tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar Anis sekali Mengapa kau iri denganku Tentu saja aku iri denganmu Coba lihat kau punya batang yang sangat kuat Saat badai datang kau tetap bertahan Tidak goyah sedikitpun Ujar sang mawar Sedangkan aku dan teman-temanku Kami sangat rapuh Kena angin sedikit saja Kelopak kami akan lepas Hidup kami sangat singkat Tambah sang mawar dengan nada sedih Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan Kekuatan yang dia anggap biasa saja Ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar Tapi mawar Kamu selalu dicari orang Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik Atau menjadi hiasan rambut para gadis Sang mawar kembali tersenyum Kamu benar bambu Aku sering dipakai sebagai hiasan yang dicari orang Tapi tahukah kamu Aku akan layu beberapa hari kemudian Tidak seperti kamu Bambu kembali bingung Aku tidak mengerti Ah bambu Ujar mawar sambil menggeleng Kamu tahu manusia sering menggunakan dirimu Sebagai alat untuk mengalirkan air Kamu sangat berguna bagi tumbuhan Yang lain Dengan air yang kamu alirkan pada tubuhmu Kamu menghidupkan banyak tanaman Lanjut sal mawar Aku jadi heran Dengan manfaat sebesar itu Seharusnya kamu bahagia Bukan iri kepada aku Bambu mengangguk Dia baru sadar bahwa selama ini Dia telah bermanfaat untuk tanaman yang lain Walaupun tujuan itu lebih sering ditujukan untuk mawar Sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga cantik itu Sejak percakapan dengan mawar Bang bambu tidak lagi merenungi nasibnya Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain Terkadang kita seperti bambu di atas Kita sering kecewa dan merasa rendah diri Karena berbeda dengan orang lain Kita sering kali tak menyadari bahwa ketika kita berbeda dengan yang lainnya Tuhan memiliki rencana yang besar di dalam hidup kita Percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu Semuanya akan menetangkan kebaikan Dan harapan di dalam hidupmu Dan juga hidup orang lain Daripada menghabiskan tenaga dengan iri kepada orang lain Lebih baik bersyukur atas kemampuan diri sendiri Apalagi jika berguna untuk orang lain Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Untuk tidak iri kepada orang lain Yang mungkin kehidupannya lebih dari kita Tetapi kita lebih kepada bersyukur Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Saudara-saudara boleh share di sosial media kamu Sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati Sebelum mengakhiri pembantuan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu baik Yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Yang mengingatkan kami untuk tidak boleh iri kepada orang lain Yang mungkin memiliki kehidupan lebih daripada kami Tetapi kami harus takut akan Tuhan Dan senantiasa mengucap syukur Atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan kami manusia yang lemah yang penuh dengan dosa Mohon ampun dosa perang kami Tuhan Agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami Relindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih saudara ku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan